Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa RCTV Langkap Padanya Dimanapun Anda berada Senang sekali saya hadir dalam program Ramadhan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati Oke, sudah ada pemirsa Ibu Dr. Ratnawati Alhamdulillah sehat Ibu Alhamdulillah sehat ya Ibu ya Sehat selalu Ibu ini bergerilian ya Ramadhan ini ya pemirsa ya Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya Sukses selalu Saumnya lancar terus ya Ibu ya Amin, amin Ini Kabupaten Cirebon terakhir nih Terakhir nih, oke Tapi gak apa-apa, nanti acara selanjutnya Kita akan filmin terus ya Ibu ya Oke, pemirsa saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Hidayah Dongpiong Kulon, Kecamatan Gebang ya Kabupaten Cirebon Oke, sudah bersama dengan Pengurus masjidnya, DKM-nya ya Pak ya Iya, pengurus sekolah Pengurus sekolah Pak Petua DKM Dan pengurus sekolah juga Sehat selalu ya Pak ya Sehat Oke, pemirsa seperti apa liputannya Yuk kita ikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pemirsa RCTV langkah padanya Dimanapun Anda berada Senang sekali, saya Desi Kembali mencumpai Anda Pada program Ramadhan Sehat Bersama dengan Dr. Ratnawati Oke, terima kasih Ibu Saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Hidayah Al-Hidayah Disa Dongpiong ya Bu ya Oke Dongpiong Dongpiong ya Dongpiong Dongpiong Oke Alhamdulillah nih Ibu mungkin Untuk kebuatan Cirebon Ini hari terakhir ya Bu ya Sedih gak Bu Mau ninggalin kebuatan Cirebon Bu? Insya Allah masih ada hari lain Insya Allah masih ada hari lain Buat berkunjung ya Untuk kebuatan Cirebon Dan kota Cirebon Yang belum sempat disinggahi oleh Ibu Ini bukan karena Ibu tidak berkenan ya Bu ya Karena memang waktunya Yang harus sebagi-bagi Romadurnya hanya 30 hari Romadurnya 30 hari Nanti kalau Ibu dibuat romadurnya Lebih banyak lagi Bu ya Oke Oke, Alhamdulillah Sudah ada juga disini Ada ketua DKM-nya Terima kasih Pak Sudah mengizinkan kami Untuk terhadir Dan berada di lingkungan Masjid ini Pak Dan Bapak Ibu-nya Terima kasih juga Baiklah Sebelumnya Saya ingin memperkenalkan dulu Kepada pemirsa juga Atau sepeda yang hadirin semuanya Bahwasanya Kami hadir bersama dengan Ibu dokter Nauti MK3 Beliau ini adalah seorang Piasasi Demokrat Oke 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 pemirsa Namun sebelumnya juga Di bulan Ramadan ini Saya boleh tanya gak sebelumnya nih Sama bapak-bapak ibu-ibu Atau TKT-nya nih Kalau biasanya di bulan Ramadan tuh Di lingkungan Masjid Al-Hidayah nih Buka puasanya pakai apa? Pakai kolam Pakai kolam Pakai kolamnya apa? Kolam Kolam apa isinya? Timun suri Timun suri Oh ini ada lagi ibu baru Ada blok timun suri Ada blok kolak Blok kolak ya Oke Jadi Timun suri kolam Apa lagi yang variasi lain? Kolang kaling Kolang kaling ya Oke Oke Timun suri ya Ini baru nih timun suri Ibu nih Oke Sebelum makan kolam Langsung maghrib Langsung makan kolam Atau apa dulu? Minum air putih dulu Minum air putih dulu Terus Pakai 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 Timun suri Baik ya Mungkin ini ibu ya Kita akan kupas ya Bapak ibu ya Hari ini Tadi sudah ada jawaban Ada Kolam Ada juga timun suri Timun suri ini pakai es gak? Pakai sirup gak? Pakai susu gak? Pakai Pakai gula gak? Pakai juga bu Pakai gelas ya Oke ya Ini luar biasa sekali ya Ini menarik ya Jadi bahwa Ini kita baru ya bu ya Kita menemukan ada timun suri ya Tapi maka tradisi Kalau memang puasa tuh Selalu ada timun suri Boleh ibu maka Silahkan ibu sedikit Mau menjelaskan dulu Terkait ramadhan sehat tuh Apa aja sih makanya Kehatan baik ya Maka silahkan ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya disini Sebagai Serikandi Demokrat Dan juga Sebagai Anggota PIA Bukan Mbak PIA PIA ya bu PIA ini Persaudaraan istri Anggota DPR RI Kebetulan Suami saya Dari fraksi Partai Demokrat Sehingga Saya Sebagai Anggota PIA Fraksi Partai Demokrat Dan juga Saya Masuk di Anggota PIA Pusat Artinya Seluruh Persaudaraan istri Anggota Seluruh partai Itu ada Namanya PIA Pusat Kita Kebetulan Kebetulan Saya Diamanahi Oleh suami Untuk Memberikan Sesuatu Bagi Masyarakat Yang ada Di wilayah Daerah Pemilihan Tiga Jawa Barat Ini Mbak Desi Yaitu Kabupaten Kota Cirebon Dan Kabupaten Indramayu Nah hari ini Terakhir nih Mbak Desi Kita keliling Kabupaten Cirebon Nah Alhamdulillah Sudah Di penghujung Ramadhan ya Mbak Desi Tinggal nanti Keputusan Pemerintah ini Apakah Nanti 29 Atau 30 hari Masih ada Di Indramayu Sekalian pulang Kampung Kebetulan Saya Wong Jati Barang Jadi Sedulur dewek ya Bu Kalau disini Bahasanya apa Jawa Jawa Pasunda Nah Kebetulan Saya juga Seperempatnya Ada Darah Cirebon Tapi saya Cirebonnya Cirebon Barat Di sana Daerah Pleret Di sana Dan Tadi Sudah Disebutkan Sama Mbak Desi Sudah ditanyakan Ibu-ibunya Apa Berbukanya Secara umum Sama ya Mbak Desi Hampir semuanya Kolak Es Kolang Kaling Umum Tapi Tadi disebutkan Alhamdulillah Sefrekuensi Kalau dengan saya Air putih dulu Lalu Makan Kurma Sesuai dengan Sunnah Nabi ya Pak Ustadz Nah ini Saya sudah Sangat gembira Mbak Desi Namun Namun Mungkin Perlu Diperbaiki Pada saat Makan Kurma Itu Sebaiknya Sholat Dulu 15 menit Sholat Jadi sudah Dicerna Kalau misalnya Masih kurang Kurma Satu Atau Tiga Tambah Buah Dulu Tadi Kolak Boleh Kalau kolaknya Pisang Jadi Jangan yang berat Dulu Kenapa Karena Pencernaan Kita Selama 12 jam Kurang lebih Ini kosong Jadi Enzimnya Belum ada Kalau Langsung Dihabuk Sama Nasi Dan Makanan Berat Biasanya Perut Kita Ada yang Bisa Bangun Makannya Berapa Piring Makannya Berapa Piring Kelihatan Ya Kelihatan Jadi Seperti itu Jadi Kita Ada Jedak Dulu Untuk Enzimnya Keluar Dari Perut Kita Mencerna Agar Siap Untuk Mencerna Makanan Yang Berat Nah Tadi Ada Timun Suri Itu Sehat Mbak Desi Hanya Campurannya Lagi Yang Jahat Itu Apa Biasanya Campurannya Tadi Yang Disebut Sama Mbak Desi Biasanya Yang Warnanya Merah Sirop Sama Yang Putih Kentel Susu Nah Itu Kalau Orang Yang Sudah Berlebih Berat Badan Atau Yang Sudah Kelebihan Manisnya Biasanya Biasanya Sudah 30 Ke Atas Atau Anak 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 Muda Saat Ini Juga Banyak Mbak Desi Yang Cenderung Ke Arah Kencing Manis Jadi Makan Itu Tidak Berhenti Laper Terus Harus Dicurigai Diabetes Untuk Anak Anak Juga Saat Ini Banyak Karena Pola Makan Yang Serba Instan Dengan Aplikasi Langsung Ada Di Meja Tidak Pake Susah Payah Itu Itu Juga Yang Mempengaruhi Jadi Karena Satu Satu Sendok Sirup Manis Gula Apapun Itu Setara Dengan Satu Piring Nasi Jadi Sebaiknya Makan Yang Ada Gulanya Sesudah Nasi Pasti Kenyang Duluan Kalau Bisa Nasi Seperti Yang Sudah Nasi Seperempat Dari Porsi Nasi Seperempat Sayurnya Setengah Lauk Seperempat Ibu Sama Mbak Lengkap Mengatakan Kolak Aku Punya Reset Kolak Yang Sehat Disini Lengkap Semua Ada Singkong Ubi Pisang Kolang Kaling Tapi Pakainya Hanya Gulanya Gula aren Ditambah Lagi Jahe Biar Enggak Kembung Perutnya Terus Kalau Mau Santan Santannya Dimasukin Belakangan Jadi Enggak Santannya Itu Enggak Mendidih Yang Itu Yang Merubah Nanti Komposisi Santannya Jadi Kurang Baik Nah Ini Bisa Tuh Nah Ada Tadi Es Campur Sehat Boleh Dimodifikasi Dengan Timun Suri Kalau Di Gebang Banyakan Timun Suri Saya Tadi Lewat Banyak Di pinggir Jalan Di mobil Bak Itu Sudah Penuh Timun Suri Jadi Kita Harus Memberdayakan Petani Dan Suami Saya Senang Senang Sekali Timun Suri Kalau Saya Lebih Suka Belewah Ada Kransinya Kalau Timun Suri Kan Kapes Suami Saya Lebih Suka Timun Suri Kalau Saya Lebih Senang Belewah Tapi Kalau Mau Sehat Manisnya Lihat Kita Ya Mbak Desi Kalau Manisnya Pakai Madu Atau Gula Merah Yang Gak Usah Lagi Dicampur Nah Tambah Sehat Lagi Pakai Daun Pandan Ini Es Kelapa Boleh Ibu Ngasih Es Kelapa Es Campur Tapi Disini Gak Pakai Kelapa Gak Pakai Es Sebetulnya Jadi Air Kelapa Aja Kalau Bisa Masukkan Kulkas Air Daging Kelapa Dicampurkan Itu Bapak Ibu Ibu Yang Mau Kincelong Ini Mineralnya Juga Tinggi Sangat Bagus Resep Yang Sudah Kropos Tulang Banyakin Kolang Kaling Sama Rumput Laut Di Sini Banyak Gak Daerah Sini Daerah Laut Banyak Banyak Kalau Mau Usaha Masuk Gabung Binaan Ibu MKM Mitra Sehati Bikin Rumput Laut Sehat Pakainya Gula Batu Atau Pakainya Gula Merah Atau Mau Kalau Mau Gulanya Dipisah Bisa Jadi Sumber Penghasilan Betul Kalau Anak-anak Muda Disini Mau Dibina Bu Haji Pak Ustadz Nanti Silahkan Gabung Kita Ada Apa Namanya Yayasan Mitra Sehati Untuk Kabupaten Cirebon Nanti Ketuanya Bu Igin Nanti Akan Mengajak Para Ibu-ibu Di sekitar Sini Kalau Mau Gabung Ini Kan Belum Ada Kemasannya Nanti Kita Biasanya Dilatih Sampai Kemasannya Seperti Ini Dan Kita Juga Ada Nanti Kalau Untuk Anak-anak Muda Sekarang Siapa Yang Gak Punya HP Belum Dua Kayak Pak Ustadz Aja Mau Dua Ya Maksudnya Seperti Itu Ya Kalau Mau Gabung Ayo Bikin Entrepreneur Anak-anak Muda Yang Tidak Hanya Makanan Boleh Barangkali Sarung Atau Kemarin Tadi Ada Fashion Juga Baju Kok Kemarin Kemarin Tayang Mungkin Oh Ya Kemarin Tayang Itu Ada Yang Baju Kok Ada Baju Muslim Betul Dan Ruangan DPR Fraksi Demokrat Itu Kita Membuka Display Saya Sudah Membawa Beberapa Dari sini Untuk Di Display Di Sana Sebagai Apa Contohnya Nanti Kalau Apa Untuk Pemasaran Kita Keluar Dan Saya Selalu Membina Alhamdulillah Di Sini Salah Satu Batik Yang Di Terusmi Itu Sudah Bergabung Dengan Saya Sejak 2009 Dan UMKM Kota Cirebon Sudah 13 Tahun Alhamdulillah Suami Saya Sudah Tiga Periode Dan Saya Sudah Membina Kota Cirebon Sudah Sekitar Lima Ratusan Sekarang Kabupaten Cirebon Kita Mulai Sejak 2020 Dan Kabupaten Indramai Barangkali Itu Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Silahkan Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Terkait Kolak Seperti Apa Yang Sehat Terus Tadi Ada Timun Yang Sehat Seperti Apa Nanti Di Sesi Berikutnya Kita Buka Sisi Pertanyaan Tapi Sebelumnya Kita Cik Duk Baik Pemirsa Masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu dokter Ratna Watty Oke Ibu Kita sekarang masih berada di Masjid Al Hidayah Bu ya Nah tadi sebagai informasi juga bahwasannya Masjid Al Hidayah ini luar biasa Bu Tidak hanya sebagai masjid pusat beribadah saja Tapi juga Ada PKBM nih Bu Nah ini yang memang Masya Allah ya Bu Ini sebetulnya Saya pernah ngobrol sama Ibu ingat dulu Pengen menaikkan IPM Masyarakat Subon Jakarta Ibu gitu ya Nah ini Salah satu upaya dari Pengurus Al Hidayah juga ya Untuk membuat PKBM ini Ibu Sudah memulai Artinya disini juga Peduli Terhadap pendidikannya Bu ya Oke itu yang memang harus kita naikkan Agar Kelupatan menjadi kota yang naik ya IPM ya Bu Ini baru pertama kali saya ketemu ya Betul Ada yayasan masjid Yang membina lingkungannya Dengan mempunyai PKBM Oke Ini bagus juga ya Bu ya Karena tadi ya Karena kebanyakan PKBM itu kan yang usianya sudah 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 Remaja gitu ya Bu ya Oke Nah ini mungkin ya nantinya bisa bergabung menjadi Jadi dibawah ya Sar Mitra Sati Pindahan Ibu Dr. Rawatnawati ya Bu ya Oke Oke Pak Mirta Mungkin dari penjelasan tadi Terkait dengan bagaimana makanan yang sehat dan baik Ada pertanyaan gak? Boleh? Boleh maka gak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Khudriyah Saya salah satu Khudriyah Eh Khudriyah 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 Pake Khok Khudriyah Tentang sebabkan kesehat ya Bu Saya mau bertanya Apa sih Bu menu buka puasa Untuk Bu Sui Jadi supaya tetap Lancar asinya Jadi dia tetap bisa melakukan kewajibannya Oke Ini baru juga nih Bagusnya Itu aja Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nama saya Abdul Kholik Mau bertanya Kebiasaan kita berpuasa itu kan Kadang kalau saya sendiri ya Bu ya Jadi setelah sahur itu Ngantuk tidur Terus Menjelang siang harinya itu terasa Kok perut perih Nah ini mungkin ketika Apa namanya Untuk Menghilangkan Hal-hal seperti itu tuh Mungkin ada resep menu sahur yang sehat Atau seperti apa gitu ya Bu ya Kadang kan kalau bangun tidurnya telat Langsung bikin Simpel kan ya Itu sebenarnya Apakah Ada iklan lewat Ya Bu ya Ya mungkin itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Wih pertanyaannya berat-berat Berat-berat ya Ini ada Ya Mbak Khuduri Khudria Khudria Dan Mas Abdul Khalid Oke ya Ini yang pertama tadi Ini luar biasa ya Ini luar biasa ya Mbak Menanyakan bagaimana Makanan menu Makanan yang sehat untuk busui Memang betul ya Kita kalau lagi Menyusui pengen banget Tetap pengen puasa Biar nutrisi kita tidak habis oleh Anak kita ya Bu ya Dan juga mungkin tadi Makanan yang sehat Kalau Resetnya Kalau siang-siang Tidak lapar Kayaknya itu biasa ya Mas Kalau siang-siang lapar lagi puas Aduh Saya jadi Ada perihnya Ada perihnya terikit Tapi Perihnya Oke Perihnya ke sini Perihnya sakit ya Bu Oke Terima kasih Mbak Khudria Sangat menarik nih Mbak Desi Betul Ibu Sui Dan Ibu Mil dulu Saya juga pengen banget Puasa Padahal Dibolehkan ya Pada saat Hamil Dan menyusui itu Tidak berpuasa Tetapi Rasanya Dengan situasi yang Apa Situasi Bulan Ramadan Kita pengen Dapat Pahalanya Kan ikut ya Jadi Pengalaman saya Ini Kembali Mbak Desi Di anak saya yang kedua Saya bekerja Saya PNS Sampai 2018 Saya mundur Dari PNS Saya punya lagi Anak kecil Yang saat ini Udah usianya 10 tahun Jadi saya mundur Waktu itu Karena kesibukan Bapak yang meningkat Mundur Dari PNS Saya konsentrasi Di rumah Yang anak kedua itu Saya hamil Waktu itu Sudah hampir 8 bulan Sudah 8 bulan Dokternya mengatakan Boleh berpuasa Saya berpuasa Bapak Ibu sekalian Kuat Saya Namun Karena saya Kerja Pagi-pagi Berangkat Sampai rumah Juga Buka Sudah ngantuk Mbak Desi Akhirnya Yang kurang Air Mineran Kurang minum Ya Makan sih cukup Tapi minumnya itu Yang kurang Akhirnya Setelah 18 hari Si bayi itu muter Muter kayak kepanasan Akhirnya Saya Batal Dibatalkan Sama dokternya Itu sampai ultimatum Mau dilanjutkan Atau Dikeluarkan anaknya Saya bilang Saya lanjutkan Ibunya yang diimpus Bayangin Kita gak sakit Diimpus Gak boleh turun-turun Gak enak Jadi Yang penting Sebetulnya Cairannya Kita tetap Harus 2 liter Ya Apalagi Kalau menyusui Jadi apa polanya Banyakin Makan sayuran Dan protein Jangan Banyakin nasi Ya Jadi Sayur Air minum Itu yang Mengisi air susu Jadi Ya itu Yang harus Kita Banyak Minum Banyak Makan Tapi Lihat juga Nanti Perkembangan Anaknya Ya Kalau sampai Anaknya Gak mau Makan Berarti Air susu Kita juga Sudah Gak ada Kecuali Anak itu Menyusui Sudah Mau 2 tahun Dia sudah Makan segala Macem Jadi Asinya Hanya Sebagai Tambahan Sebetulnya Barangkali Itu yang Bisa Saya Sampaikan Mas Abdul Khalid Puasa Itu Sebetulnya Untuk Menahan Nafsu Ya Kita Sebetulnya Puasanya Orang Islam Hanya Diminta Allah Dikurangi Satu Kali Tapi Kadang-kadang Kita Malah Jadi Ditumpuk Ya Maghribnya Itu Kayak Gini Bejajar Ada Cendol Ada Es Ada Pe Ada Gorengan Segala Macem Yang Sebetulnya Makanan Sehatnya Sedikit Ya Kalau Menurut Ibu Yang Ibu Yakini Itu ya Makanan Sehat Itu Yang Seperti Tidak Banyak Olahan Dan Porsi Makannya Harusnya Biasa Saja Tidak Lebih Dari Makan Siangnya Dipindahkan Itu Malah Jadi Perut Kita Bermasalah Karena Memang Di Bulan Ramadan Itu Satu Bulan Kita Disuruh Stop Makan Perbanyaknya Ibadah Benar Gak Bostad Jadi Napsu Kita Itu Yang Ditekan Memang Napsu Untuk Makan Disuruh Banyakin Ibadah Banyakin Bersedekah Benar Gak Jadi Setelah Bulan Ramadan Banyak Penyakit Berarti Bulan Puasanya Dipertanyakan Harusnya Pada Saat Bulan Ramadan Setelah Ramadan Fitri Kita Sehat Karena Penelitian Sekarang Untuk Kanker Pun Disuruh Puasa Di Islam Itu Sudah Lengkap Paketnya Mau Paket Seminggu Dua Kali Satu Bulan Ada Tiga Hari Kalau Bulan Ramadan Kita Masih Belum Bisa Detok Juga Ada Yang Sehari Puasa Sehari Tidak Itu Detoknya Orang Islam Gak Usah Diet Yang Lain Lain 1400 Tahun Yang Lalu Sudah Dilakukan Oleh Rasulullah Dan Beliau Itu Orang Yang Paling Jarang Sakit Kalau Umat Muslim Itu Semua Pola Makannya Dirubah Kembali Ke Jaman Rasul Dan Di Bulan Ramadan Itu Tidak Meningkat Harga Harga Itu Sudah Bagus Itu Muslim Indonesia Sudah Betul Sekarang Belum Ramadan Sudah Naik Semua Menjelang Lebaran Tambah Parah Lagi Apa Yang Salah Dari Kitanya Barangkali Saya Nitip Ke Anak Anak Muda Ayo Berubah Polanya Jadi Setelah Ramadan Itu Kita Kembali Sehat Fitrinya Itu Untuk Ibadah Jadi Betul Betul Tidak Ada Lagi Habis Bangun Sahur Ngantuk Karena Tidak Ditumpuk Makan Siang Jadi Dibagi Dua Untuk Buka Dengan Sahur Jadi Insyaallah Kalau Kita Niatnya Sudah Kelillah Hita Allah Kosong Perut Itu Malah Bikin Otak Cemerlang Kita Tambah Puasa Itu Ngafal Tambah Cerdas Insyaallah Ini Saya Punya Buku Silahkan Biar Tidak Perih Punya Buku Wujudkan Ramadan Terbaik Ya Insyaallah Kalau Kita Masih Diberikan Umur Panjang Yang Satu 40 Cara Jitu Ini Buat Yang Anti Galau Ini Boleh Buat Mas Mas Abdul Halik Biar Ibadahnya Tambah Kuat Biar Perihnya Ilang Dikasih Buku Makan Pola Makan Biasa Asal Kurangi Kalau Sahur Kurangi Yang Berminyak Karena Dia Meninggalkan Bekas Nanti Pada Sahur Itu Malah Jadi Haus Oke Begitu Ya Mas Siap Ya Besok Mulai Besok Ada Perih Perih Lagi Lagi Siang Perih Ingat Ibu Ibu Ibadah Lupa Perihnya Pokoknya Tambah Lagi 6 Harinya Karena Kemarin Belum Ketemu Bu Dokter Aku Makannya Masih Berantakan Tambah Awalnya 6 Bulan 6 Hari Terima kasih Ya Oke Pemirsa Masih Bersama Kami Pada Program Ramadhan Sehat Bersama Dengan Ibu Dokter Ratna Wati Oke Kembali Pemirsa Saat Ini Kita Meluncurkan Lagi Produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon Oke Luar biasa Sudah ada Ba Igin Selaku ketua UMKM Boleh Ba Igin Dijelaskan Luncuran Dari Kabupaten Cirebon Ba Igin Produk-produk Apa Alhamdulillah Hari ini Produknya Baru-baru Lagi Kue Lebaran Kue Lebaran Ba Igin Ibu Amgota Baru Oke Telah bergabung ya Bu Oke Iya boleh Bangga Baikin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini Saya sebagai ketua UMKM Mitra Satika Bupaten Cirebon Binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK Alhamdulillah Pada hari ini Saya membawa Empat produk Baru lagi Oke Iya Empat produk Baru lagi Itu yang pertama Ya ini Nuansa Lebaran Lebaran Ibu Boleh Ibu Senangan saya Kutir salju Iya Ini Produknya Terus yang kedua Itu adalah Siwang Siwang Kemasannya ya Di Mitra Sati Memang ada Beberapa Siwang Ini Siwang Buatan Pak 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 Tata ya Kalau yang tadi Kita di MK itu Busa Lamah Busa Lamah Betul Ini baru mulai Mau tergabung Dengan Mitra Sati Apa kita gina Bu Kau Lalu Busa Lamah Yang tadi Sudah kita gina ya rendangnya ini rendang ayam suwir ayam suwir oke yang terakhir adalah nah ini kripik bawang ini produk siapa namina belum ada ini ya langsung ke Mbak Izni yang punya ini produknya apa dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu-ibu bapak-bapak ini saya produk saya di hari merah kalzina cookies untuk lebaran mangga ibu bapak di pesan saya dari Karangsuwung ya ini produk saya Karangsuwung terjangkau ya sandar ya oke rasa juga boleh dijamin boleh dijamin oke ya habis aja makasih ini nama produknya nastar ya iya nastar sama putri salju putri salju iya betul Siwang itu singkatan dari terasi bawang oke indramayu Cirebon wilayah Tiga Cirebon iya itu memang kasi-kasi bawang juga iya kasi-kasi yang utamanya eh kripik bawang lagi ya nuansanya bawang ini ya kripik bawang ini komposisi gimana nih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kripik bawang eh bahan ininya cuma terigu sama bumbu bawang putih bawang merah sama penyidap rasa oke ya udah terima kasih ya sambil tunggu oke ini mungkin ini mungkin nanti harus banyak dirubah ibu ya iya betul ya sudah enak tinggal ya di sealer ya nanti kan sudah ada di bantuan ya sudah turun ya nanti nanti di sealer packagingnya nanti di vaku oke pemirsa itulah tadi empat produk luncuran dari Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan dari Ibu Dr. Ratnawati boleh tersengahnya dong oke kita pengen tahu nih ya Ibu mungkin hari ini adalah hari terakhir kita di Kabupaten Cirebon untuk Mitra Sehati ya Bu ya tapi Ibu melihat dari awal Mitra Sehati UMKM luar biasa kompak ya Bu ya terus juga produk luncurannya juga sudah unik terus enak unik enak terus sudah banyaknya sudah pkg-nya sudah bagus ya Bu ya oke nah ini Ibu mungkin ada sih beberapa PR-PR yang harus Ibu ini banyak ya contohnya ini masih belum ada IRC belum ada label halal nah ini seperti ini nanti biasanya kita latih untuk bisa sampai seperti ini Oke bersama Mitra Sehati di Kabupaten Cirebon Oke mungkin pemirsa yang ini bergabung nih yang di rumah juga ya untuk ibu-ibunya bapak-bapaknya yang mau bergabung yang mau contoh ini ya yang kemasannya mau dari seperti ini menjadi seperti ini bergabung saja langsung bersama Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Dr. Ratnawati pokoknya nanti semuanya akan dilatih dibina diberikan sosialisasi ya Mbak Igin ya yang jelasnya akan diberikan bantuan ya Bu Insya Allah Insya Allah Oke terima kasih pemirsa mungkin Ibu ada pesan-pesannya Bu untuk pemirsa juga barangkali dari para bapak ibu yang ada adik-adik disini maupun pemirsa kita tidak hanya kuliner tetapi juga membina wastra dan kriya wastra itu seperti batik tenun dan sebagainya dan kriya itu kerajinan tangan kan disini banyak ya ada kerajinan dari kerang ada dari kayu dan kemarin dari kota Cirebon itu ada topeng yang sudah kita bawa dan batik beberapa di Kabupaten Cirebon memang sudah binaan saya sejak 2009 sampai pernah jadi bintang iklan oke selalu di hati selalu di hati ya di kiri ya oke artinya apa artinya memang ibu-ibu bapak-bapak itu butuh Bu butuh yang namanya pembinaan juga untuk bisa mengembangkan kreasi mereka sesungguhnya mereka tuh Cirebon itu Bu punya potensi yang luar biasa sangat luar biasa oke ya baik itu dari kulinernya pariwisatanya semuanya lekap semuanya tinggal bagaimana kita menggali potensi itu ya Bu dan satu lagi kalau saya karena saya sebagai dokter saya ingin produk mereka itu ada unggulan yang seperti di awal-awal jadi ada yang ini tepung kan masih pakai tepung terigu biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tadi ada yang perih-perih itu perih-perih di hati ya Bu nah itu ingin saya tepungnya itu nanti yang gluten free jadi disiapkan juga ya Bu ya aman untuk orang-orang penderita lambung atau pencernaan oke jadi nanti awalnya ketuanya dulu yang saya akan latih ikut kursus sekolahkan lagi nanti biar beliau yang melanjutkan kita lanjutkan kepada binaan ya Bu ya oke nah ini pemirsa bedanya nih ya bedanya UMKM Mitra Sati begitu peduli dari kesehatan karena apa pembinaannya itu adalah seorang dokter tadi ya yang tadi juga disiapkan akan insya Allah ya Bu ya ke depan akan ada pilihan pertama mungkin untuk yang sehat sih gak masalah ya Bu ya terigu biasa tapi untuk yang anak berkebutuhan khusus itu butuh ada lagi kemasan-kemasan atau produknya ya Bu ya produknya yang memang unggulan untuk khusus untuk berkebutuhan khusus untuk orang yang tua orang yang sepuh ini luar biasa sekali ya perusahaan baru ya maju terus Ibu Mitra Sati makasih boleh dong sebut tangannya dong oke baiklah pemirsa untuk yang bergabung sekali lagi mau bergabung bersama dengan Mitra Sati Kepatian Cirebon silahkan menghubungi Instagram yang ada di layar kaca anda semuanya atau DM langsung ke Instagram Ibu Dr. Ratnawati oke Mitra Sati Kepatian Cirebon silahkan laman Allahumma laku sumtu Allahumma laka sumtu wa jika amantum wa ala rizikika agtaltum Wa'alaikika Aftar Tuh Dirahmatikaya Arhamarrahim Dirahmatikaya Arhamarrahim Amin